Air kencing saya itu bang, suruh minum. Anda suruh minum air urin? Iya. Lembaga Permasyarakatan atau LAPAS yang didirikan sebagai ruang pembinaan terhadap laku tindak kriminal kerap berubah menjadi ruang penyiksaan. Mantan warga binaan LAPAS kelas 2A Yogyakarta misalnya, mengaku dipukuli, dicambuk, dikuyur air kencing, hingga disuruh masturbasi dengan timun bersambal. Salah satu teman saya disuruh berdiri, ditelanjangi, terus disuruh onani pakai timun. Komnas HAM sedang menginvestigasi kasus di LAPAS 2A Yogyakarta ini. Temuan sementara menyatakan bahwa kekerasan tersebut benar terjadi. Cerita-cerita dari teman-teman saksi korban ini dan juga yang kami dapatkan dari petugas LAPAS, yang kami dapatkan, termasuk kami juga cek di lapangan gitu, kolam lele, lapangan, terus juga keterangan soal penggunaan alat, itu kami dapatkan. Ya, itu sangat dekat sekali dengan sebuah peristiwa yang memang tidak boleh dilihat semata-mata pelanggaran SOP. Tapi juga harus dilihat dalam konteks ini pelanggaran konvensi antipiniksaan, dan bahkan dekat sekali dengan pelanggaran tidak. Kementerian Hukum dan HAM, otoritas pemerintah yang bertanggung jawab atas LAPAS, berdalih kekerasan itu terjadi sebab aparatnya melakukan pendisiplinan. Kalau untuk pembinaan kita perlu agak sedikit ada tekanan, ada interest gitu ya, karena memang mereka berbeda dengan yang umumnya, apa namanya, naruti dana umum. Tapi apa iya, pendisiplinan harus dengan kekerasan? Jadi nggak boleh meletakkan semangat yang baik, itu terus melegitimasi proses-proses kekerasan. Masalahnya, kekerasan di LAPAS pun berulang kali terjadi. Misalnya Agustus 2021 lalu, terjadi kekerasan di LAPAS kelas 2A Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Ini bermula saat petugas LAPAS melakukan sidak dan menyita 6 ponsel milik warga binaan. Ponsel tersebut kemudian disimpan, namun beberapa hari kemudian hilang. Kasus ini berujung dengan petugas yang kesal dan melakukan penganiayaan terhadap 3 warga binaan. Menurut catatan Komnas HAM, hampir setiap tahun ada lebih dari 10 aduan kekerasan dalam LAPAS masuk ke pihaknya. Di tahun 2020 saja, pihaknya menerima 30 aduan kekerasan dalam LAPAS. Problem mendasarnya di mana? Nah, ini yang kita ICJ terus kritisi gitu ya, bahwa ini adalah setting tertutup, tahanan dan LAPAS adalah setting tertutup, di mana relasi antara warga binaan, pemasyarakatan dengan petugas itu timpang. Ada relasi kuasa yang tidak setara. Sehingga dengan demikian, mekanisme pengawasannya juga harus ekstra. Relasi tertutup itulah yang kerap kali membuat kekerasan di LAPAS tidak terdengar oleh masyarakat di luar jeruji besi. Dalam beberapa kasus, kekerasan harus viral dulu, baru ditindak. Seperti kasus di LAPAS kelas 1 Tanjung Gustamedan Sumatera Utara itu pada September lalu. Ada seorang warga binaan merekam punggung rekannya yang dianiaya oleh petugas LAPAS karena tidak memberikan uang. Dalam batas tertentu, malah penyiksaan berpotensi menimbulkan balas dendam narapidana terhadap petugas LAPAS. Di LAPAS kelas 3 Parigi Mutong, Sulawesi Pengah, Oktober 2021 lalu misalnya. Diduga petugas LAPAS melakukan kekerasan terhadap sejumlah narapidana yang diduga menggunakan ponsel. Tidak menerima penganyayaan yang ditujukan kepada rekannya, warga binaan lain menimbulkan kericuhan. Mulai dari melempar batu dan kaca, membakar kasur, kursi, bahkan sempat menguasai ruang kantor dalam LAPAS. Polisi menurunkan petugas gabungan Polri TNI untuk meredam situasi. Cerita-cerita ini menyeratkan bahwa LAPAS humanis tampaknya masih sekedar harapan manis. Dengan pola pembinaan kemandirian, kepribadian, intinya kami mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Tentunya bukan kekerasan yang kami dahulukan, tapi adalah peningkatan humanis. Terima kasih telah menonton!